assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel anka ini halo semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada amin karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya pastinya dong oke seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa untuk follow instagram aku disini follow juga tiktok aku disini like juga subscribe channel aku tapi bagi yang mau aja karena aku enggak maksa dan kalau kalian enggak suka sama video aku mendingan videonya langsung di skip aja enggak usah ditonton enggak papa tapi bagi kalian yang mau aku benar-benar kasih banget yang kayak banget ya udah mau nonton dan juga udah mau subscribe channel aku aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku aku harap kalian selalu support aku terus agar aku juga makin semangat terus buat kontennya ya oke kita langsung aja ya ke videonya jadi hari ini aku mau buat reaksi nya dari pikipik ini udah banyak banget yang minta aku untuk ngereksi video ini dan ini aku telat harusnya reaksi ini langsung waktu pasti hari ibu itu ya tapi aku telat jadi baru sempet hari ini sorry banget dan nge banget yang udah pada request dan udah nungguin aku untuk reaksi ini ya udah kalau gitu nggak usah banyak ngomong kita langsung aja nonton videonya barang-barang ya kalau gitu let's get it okay padahal ini judulnya terimakasih ibuku ini sepertinya sedih tapi nggak tau sih bener-bener nggak sedih ya karena aku lagi nggak mau nangis nih ya kalau gitu nggak usah banyak ngomong kita langsung aja nonton videonya barang-barang gitu let's get it what's up you're welcome sama the one and only bimu di channel pikipik si akancu so good to be back rahe meh kembali lagi bersama the best set in townness sebelum kita pindah has karena pikipik sudah pt has ya kan kembali di set pikibantu ke-14 sebelumnya terima kasih yang sudah membagikan ceritanya luar biasa sekali ada sekitar 15 juta miliar ribu-ribu 60 triliun yang email dan memang sudah gua announce juga kalau pikipi bantu kali ini paling males paling males bahasnya ibu tau ibu gua alaah jadi yaudah dan buat the best liquid in townness itu bukan lain bukan bukanan bukan apa bukan apa liquid pisang terbaik dari 2022 pisang rakyat sudah bisa di order di segala macem toko-toko profit kesayangan cek best review juga beli sekarang take you instagram enjoy aman bang gitar tapi terima kasih lo ya yang selalu mengikuti pikipikis ini kan dari mulai berapa tuh dari mulai 2015-16-17 sampai sekarang pokoknya gua terima kasih banget deh buat lu semua ya jadi kita akan membahas hal apa sih yang paling lo kangenin dari sosok ibu lo gitu karena memang ada hari ibu juga di tanggalannya meskipun hari ibu menurut gua itu setiap hari jadi jadi udah kita baca ini gua gatau ini akan sedih akan ternyata apa gua marah seperti biasa akan lu ambil quotesnya buat tiktok gua gatau sih jadi yaudah sebelum makasih dan yaudah kita start ke cerita yang terbaik cerita yang pertama ibu aneh keren banget bang kenalin dulu bang nama ku Rangga masih 19 tahun oke walaupun masih tinggal sama ibu tapi buat aku yang bikin selalu inget sama beliau tuh perjuangannya bang manger tau tau gak gak mau rie cringe aja beliau jualan jamu masih pakai sepeda ontel keliling bang walaupun pakai sepeda ontel semangat beliau buat saya dan adik saya besar banget bang ada satu momen kata-kata beliau yang sampai mengubah pemikiran saya yang dulunya enggak pengen lanjut perguruan tinggi karena tahu ekonomi keluarga disitu baru ambles tapi sekarang saya berusaha buat masuk perguruan tinggi beliau pernah bilang gini bang ibu nanti belum tentu bisa mewarisi material atau harta tapi ibu sebisa mungkin bakal ngawarisin ke kamu lewat ilmu dalam gurung biaya saya kuliah selagi kamu mau kuliah pasti cariin nah dari situ langsung ke trigger banget bang di tahun kedua setelah lulus sekolah tepatnya tes tahun ini saya nyobain di negeri ternyata belum rezekinya bang doakan tahun depan saya bisa masuk PT dan bikin ibu bangga amin kalau bang bibo baca cuman pengen bantuin doa aja ya bang biar hajat beliau kobul dan jualannya bisa ramai terus dan berkah sehat selalu buat tim piki aduh buat ibunya terima kasih banyak ya sudah memberikan terbaik untuk anaknya dan buat si rangga kamu masih 19 tahun kamu masih banyak yang harus dilewati ya sehat-sehat buat kalian sekeluarga oke semangat terus semoga masuk PT ya luar biasa silahkan tepung tangan lu dong aduh males banget kayak gini tau gak sih tapi gak apa-apa deh yang penting beli katarsis halo Bang Bim dan semua tim pikipiks halo hal yang buat gue inget sama mama adalah setiap saat karena gue dan mama itu deket banget uh kita relate sekali ya mulai dari bangun sampai tidur selalu ada hal yang membuat gue seketika bisa nangis kalau inget mama gue inget dulu gue anak yang manja banget semua keperluan gue selalu mama siapin dari pagi masak air anget buat mandi sarapan sampai hal-hal gue anak yang pemilih dari mulai makanan sampai merek odol mama gue termasuk mama yang care yang care tapi gak strict oh gitu jadi sans gitu tapi mama selalu bilang gue harus bisa jaga diri bawa diri dan tahu mana yang bener atau salah mama gue tuh sweet Bang hatinya luas dan sabar banget ngadepin sikap gue yang keras tempat paling nyaman saat dunia kerasa jahat itu pelukan mama bang bener sih makanan paling enak adalah makanan buatan mama dan tiba di saat di mana tahun lalu 2021 adalah tahun terberat bagi gue Januari 2021 bokap gue meninggal dan di bulan Juli mama gue meninggal hancur dunia gue sehancur-hancurnya nggak ada lagi panggilan lembut teriakan pagi mama ngebangunin gue nggak ada lagi air anget yang siap di kamar mandi nggak ada lagi tempat gue curhat tanpa dihakimi nggak ada lagi makanan terenak yang ada di meja makan nggak ada lagi pelukan paling hangat yang meluk gue kalau gue lagi capek nggak ada lagi rasa sayang yang tulus dan hebat yang gue rasain semoga mama ditempatkan di sisi terbaiknya dan semoga di tahun berikutnya gue bisa gue bisa lebih siap walau harus ngadepin semua tanpa mama thanks Bang Bim udah baca cerita nggak berarah ini terima kasih juga sudah bercerita ya aduh anjing nih anjing dia dulu thank you ya udah cerita ya memang titik terendah manusia itu bukan karena sikon tapi titik terendah manusia itu gue rasa ketika lu cinta sama orang tapi dipisahkan oleh waktu itu menurut gue titik paling rendah gitu jadi bukan bukan lu turun pangkat kerjaan lu gitu itu enggak ya ternyata jadi titik terendah lu ketika lu masih sayang sama dia tapi terpisahkan oleh waktu itu menurut gue hal yang paling rendah gue keterbat ini ngontennya iya itu horror bye apa gimana anjing hal yang bikin saya inget ibu banyak-banyak banget aslinya tapi lebih ke yang inget banget sabar banget sampai-sampai gue muntah di rumah pas pulang dari rumah temen abis minum amir dikira masuk angin berdosa banget nggak tipik parah kalau itu sih tapi gue dulu ada momen yang gue balik-balik-balik mabok dulu gue balik mabok tuh subuh-subuh gue inget banget gue semua soal nyokap gue gue inget gitu subuh-subuh gitu gue balik gue ketok-ketok pintu gitu kan di kunciin kan gue nggak megang kunci waktu itu tiba-tiba nyokap gue buka pintu ya kamu dari mana kamu mabok lagi ya terus itu konteksnya emang lagi sholat subuh terus itu gue rasanya kayak lu nggak perlu ngomongin lain gue udah kena mental gitu loh tapi tetep bukain pintu terus yaudah sana istirahat gitu besok besok konten lagi gitu wah itu sih bang pengen nanya emang cara ngikhlasin kepergian seorang ibu emang bisa gimana caranya kagak bisa cuman lebih ke nggak bisa sih gue nggak bisa bohong sih nggak bisa tapi mungkin apa ya mengikhlaskan ya sekarang gini deh mengikhlaskan seseorang yang paling deket sama lu untuk pergi itu kan mau sampai kapan juga manusia nggak ada yang ngikhlas gitu tapi memang balik lagi ya life must go on gitu lu memang ditakdirkan untuk sendiri lu memang ditakdirkan untuk tidak ada lagi gue sih menganggapnya kayak tidak ada bala bantuan lagi gitu dan memang semua akan mati termasuk gua disini termasuk kita tim disini termasuk semuanya itu emang semua ada masanya gitu ya sebelum masa itu terjadi ya gue rasa sih kita harus memberikan yang terbaik sih buat orang sekitar gitu tapi kalau buat ikhlas itu kayaknya susah aja susah aja gue nggak gue nggak nakut-nakutin ya tapi susah gitu nggak rampang tapi bisa dilewati balik lagi manusia yang di atas itu tidak pernah memberikan cobaan di luar kapasitas betul oh nggak usah pakai itunya ya hashtag pikibantu14 sesimpel ini bang gue perantau makan di warteg dan nggak semua makanan di warteg enak cuma di waktu gue nemuin salah satu warteg yang bener-bener mirip rasanya masakan ibu gue di waktu itu gue langsung spontan keinget sama ibu gue alhasil gue nikmatin makanan itu sampai nggak sadar netesin air mata bukan maksud alay atau lebay enggak cuy tenang aja cuy ibu masalah ibu nggak ada alay nggak ada keren-keren cuman di waktu itu feel yang gue rasa emang bener-bener kayak di rumah cukup sekian bang Bim terima kasih untuk terima kasih udah bacain sukses selalu bang Bim pikipik dan lain-lain-lain dari makanan setes inget gitu dari makanan bayangin sedeket apa berarti gitu kan dan memang sebenernya sebutuh itu akan orang tua gitu tapi balik lagi yang tadi gue bilang lu masih pengen tapi timing nggak pengen kan face it bro tiba tuh 14 bang mau cerita aja nih yang bikin gue inget sama mak gue adalah mak gue kena skizo skizovernia paranoid selama gue masih kecil 2007 sampai 2020 gue sedih banget bang dulu pernah diejek anak-anaknya orang gila pas kecil gue berantem sama mandor pabrik gara-gara mak gue nghancurin tanamannya pernah ditolak cewe gara-gara emak punya gangguan ji wajinya apa gitu wajinya berat banget buat dibacain alhamdulillah tahun 2020 udah sembuh bang dari beberapa kali masuk RSJ alhamdulillah gue di dewasakan dengan emak yang punya skizo dia dulu rencana pernah ngaduk kaos katarsis yang tema skizo tapi gue tau itu nggak bang Ristok kalau ini dibaca bikin salam bang buat emak gue Ernawati namanya salam ibu Ernawati terima kasih sudah kuat di dunia ini udah itu aja bang sehat-sehat bang Bim dan keluarga kecil bahagia sehat-sehat juga bro aduh anjing aduh berat banget cuy berat banget cuy bacain beginian tuh kontennya tuh paling berat gitu kenapa kadang-kadang pikir bantu tuh ada temen tuh biasanya buat tandeman gitu dan beginian gue sendiri bacain-bacain yang paling gue lemah gitu ya apa-apa deh gue anak ke satu dari 10 bersaudara gue punya mama yang hebat banget wah gila 10 banget nih sering banget inget mama karena perjuangan dulu buat kasih makan plus sekolahin gue dan adik-adik gue dan itu bener-bener nggak gampang ngebiayain plus ngurus 10 anak tanpa bantuan siapapun mama gue kerja jadi tukang jahit gajinya 500 ribu per minggu nggak cukup buat biayain gue dan adik-adik gue karena itu mama gue diluit utang sampai dikejar-kejar rentenit di Naina ditunjuk-tunjuk sampai diludahi ngutang beras di warung sana sini sampai nggak ada lagi yang mau kasih utang ke mama kalau nggak ada duit buat jajarin anak-anak mama suka belain sampai gade-gadein barang kayak baju sampai gas LPG ke tetangga pernah jual sendok juga ke tetangga cuma 10 ribu biar adik gue bisa jajan sakit banget hati gue ceritain ini nggak tahu terbuat dari apa si mama keren banget sayang banget sama mama masih banyak hal pedih lain dari perjuangan mama buat gedein anak-anaknya yang lebih hebatnya lagi nggak mau anak-anaknya kalau tahu mama tuh lagi kesusahan sesuatu itu emang mau katanya mentok gitu mentok gitu, stuck nggak tahu harus ngapain tapi dia nggak pernah cerita sama anak-anaknya itu yang gue alamin sendiri ketika nyokap gue memang sebenarnya tuh jadi ini bukan so sedih ya tapi emang beneran sedih gue gitu jadi pada saat itu nyokap gue yang ya bisa dibilang finance-nya lagi turun lagi nggak baik-baik aja lagi bukan seperti biasa gitu punya tabungan apa segala macem akhirnya setiap hari juga masih tetap harus ngeluarin apa segala macem sekolah adik gue terus gue yang masih goreng itu kan gue tuh tahu uang nyokap gue tuh menipis gitu gue tahu tabungannya tuh udah nggak ada gitu sampai akhirnya mobil-mobil jual segala macem tapi di sisi lain gue juga nggak bisa ngebantu apa-apa karena gue emang nggak tahu gue mau ngapain gitu sampai akhir hayat ya nyokap gue nggak bisa nggak ngasih tahu gitu kesusahan yang ngedidik anak ngedidik gue ngedidik kakak gue ngedidik adik gue tuh sesusah itu gitu sampai akhirnya nggak mau ngomong dan pemburu darah kepalanya tuh pecah gitu itu karena dan itu nurun ke gue itu yang paling gue takutin sih jadi kalau udah masalah tuh nggak mau ngomong cuy akhirnya dipendam sendiri nggak tahu jalan keluarnya apa balik lagi manusia kan fisik masing-masing udah meninggal abis itu jadi ya kadang gini sih Jon nih kalau kita ngobrol kadang kebanyakan cerita juga nggak boleh kalau tidak cerita bahaya gitu jadi jangan keluarnya ketika lu cerita atau lu sharing mendingan sama temen yang bener-bener temen atau ya nggak harus semua sih setengah-setengah aja gitu tapi yang tolong dong tolong dong ini gue harus gimana ya gitu karena kaum-kaum kayak gue yang nggak punya bapak dan ibu sudah tidak ada kalau cerita sama orang yang nggak relate jawabannya cuma dua pasti sabar sama martabak pasti oh gitu bro sabar ya nih martabak gitu karena mereka nggak relate ya bukan salah mereka keluarganya masih komplit enggak nggak ada yang salah gitu memang kita aja yang dipilih untuk tidak punya orang tua mungkin kan karena balik lagi keputusan orang tua berpisah atau udah habis waktunya di dunia itu kan bukan kita yang ngurus bukan kita yang ngatur gitu kan akhirnya ya udah gitu kayak udah gitu dah halo bang jangan disebut nama ya cuma mau cerita aja sih bang gue putus sekolah bang SMK sekolah cuma satu semester doang alasannya cuma mau bantu ibu kerja jualan dan lain-lain karena bapak ninggalin kita dari kecil jadi nggak ada yang biayain kita sekarang ibu pun sudah tua dan nggak bisa apa-apa dan sekarang gue yang urus dan biayain ibu keren gue sebenernya sayang banget sama ibu tapi nggak tau kenapa malu gitu ngungkapinnya masih inget dulu pas sekolah SD pengambilan raport orang tua orang tua temen-temen dateng pake mobil motor dan ibu gue sendiri yang dateng cuma pake sepeda ontel tapi gue bang bang punya ibu yang gitu tapi gue bang bang biar sukses biar bisa bahagiain ibu selamat hari ibu bang sampai sekarang pun gue tuh nggak tau caranya romantis sampai sekarang pun tuh gue nggak tau how to treat my wife with sweetest unyues gitu sampai sekarang karena memang dulu gue nggak nggak pernah nyatain ke nyokap jadi sampai sekarang gue tuh masih susah gitu untuk ngerabak ke orang gimana cara romantis gimana cara baik apa segala macem laki-laki tuh memang biangnya malu ketika mengungkapkan perasaan kepada ibunya gitu itu itu memang udah dari sananya gimana sih lu beda gitu cowok cewek meskipun ibu sama anak gitu rasa itu emang susah gitu dan itu pelajaran yang paling berbekas sampai gue sama gue sekarang tuh karena pas masih ada lu kenapa malu pas udah nggak ada kan nggak peduli lu malu buat api gitu tapi pas masih ada nih malu gue gini ah nggak usah cuek aja makan makan sendiri aja itu anak tuh kayak gitu tuh harus gue garis bawahi itu masih ada lau tidur mak lu tidur serumah tapi masih ada nah kalau kayak gue nih yang udah nggak ada nggak usah lu ngomong nyesel gua udah menjadi orang yang paling nyesel ketika gue malu-malu dulu malu gue tidak say thanks malu gue tidak bisa memberikan apa-apa meskipun ketika dulu nyokap gue masih hidup gitu gua tuh tidak ada waktu untuk memberikan yang terbaik buat nyokap gue dan sekarang Alhamdulillah lu semua jadi tau gue jadi baik yang nonton pikipiks tuh memang ngubah hidup gue lah gitu gua punya penonton-penonton yang setia banget gitu gua punya penghargaan-penghargaan duniawi muri apa segala macem terimakasih gua buat lu semua tapi untuk gua pribadi kayak itu buat apa gua punya muri dua gitu punya subs banyak punya mobil bagus gua cerita buat apa gua sekarang gitu gua mau punya duit seratus triliun juga sekarang buat apa gitu karena momennya udah lewat maksud gua disini sebelum kelewatan John pada dasarnya orang tua tuh lu gak harus punya sepuluh juta sebulan baru dia seneng kok enggak kok orang tua tuh sebatas gua gak punya penghasilan aja orang nyokap gua nih masih yaudah sana bikin konten gitu yaudah gih gua gak punya yaudah jadi sekarang gua punya ini semua tuh gua sekarang suka mikir buat apa gitu loh yaudah anjing gua gak mau nangis jadi bikin lucu bang enjoy aman enjoy aman santai anjing untungnya sekarang tuh ada lu semua yang selalu nonton sekarang gua udah punya tim sekarang gua udah punya istri gua punya anak yang lucu-lucu sedihnya itu ngasih obat buat gua pribadi kayak anjing lu masih lu keren bang gitu lu masih ada orang kok yang merhatiin lu gitu cuman gua punya apa sekarang tuh buat apa karena udah telat jadi maksud gua buat lu yang masih ada nyokap ya terutama ya gitu mau gak deket apa deh gitu lah gua susah juga sih ngomongin balik lagi itu orang tua lu gitu ya tapi karena ini gue gitu mau usah deket tapi setidaknya lu ada waktu lah setiap hari gitu ya 5-6 manit lah ngobrolin lah ngobrolin apa kek gitu jangan sampe miss lu terlalu sibuk ngejar karir lu atau sama pasangan lu lah apapun itu lah tapi lu lupa gitu yang ngelahirin lu sampe gitu lu niat kayak fucking hard lah ini konten anjing ya intinya yang masih yang masih lengkap warganya ya disayang-sayang lah gua gak akan capek bilang ini sih karena memang ya memang harusnya seperti itu gitu sampe akhirnya lu tau kalo ini tuh semua hanya temporary semua akan balik ke penciptanya jadi daripada telat mendingan lakuin sekarang sih gitu lah si Jon ngetot gua jadi ngomong jorok banget ini karena emang gak bisa kebendung lagi tai lah semua ini oke kita next bacain ya halo bang Bim salam kenal sebelumnya nama ku Dimas sesuai konteks kali ini aku mau ceritain hal yang buat aku inget sama ibuku bukan inget sih lebih tepatnya kekagum aja pas SD gua ikut ex school bola di sekolah kebetulan gua juga sering ikut ikut lomba antar sekolah gitu sorry Jon kalo gua bener banget ini ancur banget suatu saat ada lomba yang diadain pemerintah kota waktu itu nah akhirnya di hari H gue udah main tuh dan hasilnya Alhamdulillah menang pas itu ibu gue selalu nonton gue tanding di saat bersamaan ibu gue ngeliat sepatu gue udah kebuka dikit soalnya sama banget nih ceritanya sama gue mau montin sepatunya mangap ah kontur pas denger kata itu gue langsung rada sedih soalnya waktu itu gue juga tau ekonomi keluarga juga lagi turun banget karena bapak gue ada masalah sehari sebelum tanding gue langsung diajak ibu gue beli sepatu aduh aduh anjing next tempat horornya lah gitu gue cari tuh jurik anjing besoknya pas sebelum tanding ibu gue sempet ngomong sepatu baru harus juara ya disitu gue langsung kesentuh banget walaupun akhirnya gue gak bisa menangin match itu sekian Bang Bim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam gue pernah collab sama orang waktu itu ya kan rame rame tuh gue inget banget tuh sepatu gue seringai seringai waktu itu ngeluarin sepatu itu sepatu termahal yang pernah gue punya 350 ribuan gak salah itu tahun 2016 gue bikin konten sama temen-temen gue gitu di lantai 3 jadi 2 sepatu gue mangap gitu ya biar gak malu kan akhirnya gue jalannya kayak robot gitu segala macem si nyokap gue liat waktu itu ini sepatu kok awet amat gitu terus pas diliat saya tuh udah mangap gitu kalau mama bisa ditukar dengan keinginan kamu seumur hidup kamu mama rela tapi pada saat itu nyokap gue emang lagi gak punya uang ya memang beneran ini bukan so sedih bang saat gue mau bikin konten jago ngasih ngasih duit pengemis sama gue jago enggak kalau ini emang sedih beneran gitu terus gue disitu kayak ya gak apa-apa ma gitu memang akunya kan juga belum berpenghasilan waktu itu juga saya kira di sol gitu se sol-solnya orang yang naik peda gitu ya kan 5 hari juga menganggap lagi gitu sampai akhirnya gue punya sepatu apapun yang gue mau sekarang mama dulu susah-susah beli sepatu sekarang satu rak isi sepatu sebuah gitu jadi mungkin buat gue ada beberapa revenge yang kayak nyokap gue waktu itu mungkin buat lo yang nonton juga tuh waktu itu yang di famous ID tuh yang gue sama nyokap gue kan mau beliin mobil baru sekarang mobil gue udah more than enough gitu itu salah satu ego laki-laki gue kali ya tapi gue udah minta izin jadi ya begini gue sih meskipun boongin harga gitu terus juga kayak sepatu gitu jadi momen yang dulu nyokap gue tuh gak bisa gak bisa inilah gak bisa menuhin sebagai orang tua ya itu akan jadi list nomor satu yang gue pengen gitu salah satunya juga kenapa gue mesin konten sekarang ya gue juga pengen gitu karena ketika gue dulu balik konten nyokap gue tuh setiap gue pulang gue tuh selalu ke kamar tuh dia bacain komen gitu loh pokoknya dia tuh bacain semua komen lah gitu dia belum tau dulu ada yang bisa nge-hate ada yang nge-hate pokoknya kayak gitu lah terus gue kayak yaudah mah gak usah diikutin semua gitu yang penting kalo emang orang itu suka pasti orang itu nonton gitu akhirnya udah waktu itu sempet trending pikipix 2016 gue inget banget kalo masih ada footage ditongolin ya dia今年 dia 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 Terima kasih.